Di episode sebelumnya, Panji dan tim dari BBKS di Aja Tim berhasil menangkap dan mengidentifikasi seekor biawak di Danau Kastoba, teman-teman. Setelah eksplorasi seru di sekitaran Danau Kastoba, hari ini Panji mendatangi resort konservasi di wilayah 11, Pulau Bawean untuk melihat proses pendataan tumbuhan dan satwa di Pulau Bawean. Lebih seru lagi nih, kalau nonton video Panji ini, sama doi ya teman-teman. Yuk ikuti Panji. Mas Panji, hasil hasil bioprofeksi kemarin? Oh iya, aku belum lihat deh yang hasil bioprofeksinya teman-teman kemarin tuh selama 8 hari. Ini teman-teman kan kumpulin sampling teman-teman, nah ini bareng sama Fok aja. Ijin ya Pak, Assalamualaikum. Wah, ini kita di kantor, di shop, Bawean. RKW 10, DBK SDA, Jawa Timur. Ini lagi di data, lagi di input data-datanya, daun-daun yang diambil. Wah, ini yang hasil? Hasil kemarin di Kastoba rumah ini. Pak, ijin Pak, saya mau tanya-tanya, ini sampling tumbuhan yang diambil, jenis-jenis tumbuhan apa aja tuh Pak? Itu semua? Semua yang ada di, pokoknya ada di kakera alam kita. Yang ada di Kastoba kemarin? Enggak, 5 blok itu. Oh, 5 blok itu ya. Ini stiker babi kutil teman-teman. Babinya aneh banget bentuknya, bukanya ya? Bukanya lucu. Nah, Pak Majar, kalau ini selain tumbuhan, satwa juga ada ya? Ini mas, ini pecaminya. Ini spesimen awetannya, teman-teman. Iya. Ini jenis Ahitula Prasina yang warnanya pink itu, Pak Majar, ya? Hijau, tapi bawahnya tuh iya-iya pink, ya? Iya. Tuh, bawahnya pink gini. Beda sama Ahitula Prasina yang ada di Jawa sana, yang biasanya umumnya polos aja ya, Pak? Warnanya putih. Ini pink, ini ada ular siput, ya? Iya. Kareas Marinatus. Ular siput, teman-teman yang cokelatnya. Ini ular Ahitula Prasina. Ini apa? Dendrolapis pictus atau ular tambang, teman-teman nih. Uarnya besar. Ini ada gonyonsoma oksepala juga, Pak, di sini, Pak. Ular hijau bajing, teman-teman. Ekor abu. Gonyonsoma oksepala bawaian. Bih, ada line birunya juga, ya? Ini, warnanya lihat unik, ada birunya di kepala. Ini bukan mutasi ya, Om? Bukan. Lokaliti, varian. Kita dapatnya ya begitu. Iya, iya, iya. Ini mengkompilasi data besvora di dalam kawasan jagar alam dan asgan pulau bawah. Ini beberapa hari ini kita mengeksplorasi dan mengumpulkan spesionalnya, dan kumpul kurang lebih sekitar 400 jenis dari tumbuhan. Dan 400 jenis itu nanti akan dipilih ya, beberapa tumbuhan yang punya potensi, jadi jenis sembuhan yang ada di belau bawahan itu juga. Banyak yang membeli ada yang bisa dimakan, untuk bahan skip care, obat kuat. Wah, ada. Ini adalah buah da'u, ya? Da'u. Kalau masyarakat sini nyebutnya da'u. Ini adalah nama ilmiahnya dragoto melon da'u. Ini salah satu kerabat tumbuhan dari famili mangga-manggaan. Anak-manggaan biasa, karena mangga-manggaan dia punya aroma menyerupai mangga. Langsung aja dikit. Jadi yang kecet-kecet segera. Tinggi dikit. Ini bisa dipakai untuk jus. Di beberapa tempat di Indonesia itu dipakai sebagai jus untuk diabetes. Diabetes. Saya penyakitnya diabetes, teman-teman. Ini bisa bermanfaat, berkasihan, katanya untuk diabetes. Ini baginya kayak rambutan ternyata. Kita coba makanannya. Baru ini makan buah strike. Digigit balik gigit deh. Mas Fadzi. Mas Fadzi. Mas Fadzi sudah nanya. Mas Fadzi sudah nanya. Dari tumbuhan ada seter 400. Dari satwa ada berapa mas? 20-an. 20-an, 20-an ya. Ini dari satwa puluh Bawenda. Dan itu dari kawasan konservasi. Kawasan konservasi wajib untuk dijaga. Dilindungi. Itu betul. Karena merupakan rumah untuk berbagai makhluk hidup. Seperti satwa dan cembuhannya. Dan pentingnya apa? Disitu menyimpan potensi biumprospeksi. Betul. Kita selama ini nggak tahu bahwa itu ada potensi skincare. Orang terimanya beres. Terima di salon aja kan. Ternyata banyak dari hutan. Bahannya dari hutan. Luar biasa buat teman-teman yang melakukan biosperfeksi. Biosperfeksi. Biosperfeksi ini. Luar biasa. Semoga terus sehat. Sukses selalu buat program-programnya BKSDA di Indonesia. BKSDA Jatin terutama. Luar biasa. Abis ini kita mau ngecek kamera trap. Kamera trap di hutan, teman-teman. Bareng sama Pak Gatot dan tim dari BKSDA Jatin juga. Tentunya masih dalam petualangan identifikasi satwa liat dan tumbuhan di Pulau Bawean. Bersama Pak Ji Petualang dan balai konservasi. Balai besar konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Provinsi Jawa Timur Indonesia. Perjalanan kami berlanjut ke suaka marga satwa di Pulau Bawean juga. Di sini bersama BKSDA Jatin kami melakukan pengecekan kamera trap yang dipasang di berbagai sudut hutan. Nah teman-teman sekarang kita udah sampai di batas antara area kawasan milik BKSDA Jatin dan SM, Tanah Masyarakat. Ini kita ada di tanah masyarakat dan ini di belakang kita di samping kiri ini, ini adalah kawasan SM Pulau Bawean. Ini bareng sama Pak Nur, ada Pak Rahim dan Mas Hadis. Kita di dalam juga udah ada Pak Gatot yang masuk duluan. Kita hari ini mau ngelakuin apa Pak? Sekarang hari ini melakukan kita pengecekan kamera trap di dalam kawasan Soekar Masyarakat Pulau Bawean. Siap. Kita monggo kita masuk aja. Ayo, teman-teman ikut yuk. Mas Panji ini batas kawasan kita. Mas Panji, mohon maaf ini. Ini mas jurusak Pak, mau diperbaiki lagi. Siap Pak. Oh ini batas patoknya ya Pak? Batas kawasan patoknya antara masyarakat. Ini kawasan kita. Mari kita lanjut. Assalamualaikum, Pak. Terima, anak cucu ini. Maaf. Aduh, ini kami dari Tanah Pasundan dan separoknya dari Jawa Timur, Pak. Saya mau izin buat masuk kawasannya, Pak. Oh iya, cu. Iya. Jadi, saya mbah seneng dengan cucu-cucu yang peduli kepada konservasi. Makasih banyak, mbah. Harus kita jaga, karena ini adalah bukan warisan nenek moyang, tapi ini adalah harus yang kita kembalikan kepada anak cucu kita. Betul. Agar alam ini tetap terjaga. Pokoknya serius, Mas? Iya, Pak. Kayaknya saya jadi pawangnya cagar alam ini. Ini udah siap kita, teman-teman semua. Kita bersama Mas Panji dan tim dari RKW10. Kita akan melakukan pengecekan kamera trap supaya kita tahu populasi yang ada di Blokumalasa. Ini namanya Blokumalasa, Pak. Oh, ini Blokumalasa. Blokumalasa, Blokumalasa, ya. Jadi, tersesuai data, kita di sini adalah populasinya adalah Rusabawian. Rusabawian, sih. Jadi, kita coba cek di dalam kamera trap itu tertangkap kamera untuk kita. Oke. Oke, Pak. Tadi intermesu aja ya, mbahnya tadinya. Gak apa-apa. Jadi, mbah beneran juga gak apa-apa. Oke, oke. Memang mbahnya konservasi jantin ini. Itu harus selalu ceria. Cepakat, kan? Cepakat. Oke. Ini daya baterainya bisa berapa lama, Pak? Tiga bulan kuat. Oh, ini solar panel juga ya? Iya, solar panel. Oh, lihat teman-teman. Jadi, kamera trap yang sekarang digunakan oleh BBK SDI itu udah canggih ya. Ada solarnya di atas sini. Ini berarti daya listriknya bisa langsung dari matahari. Dan bisa dikasih baterai juga, Pak? Bisa. Bisa berapa lama, Pak? Tiga bulan. Tiga bulan? Tiga bulan. Dan ini sensornya otomatik? Otomatik. Jadi, kalau sudah kena sampai ini. Oh. Kayak gini. Jadi, model cara kerjanya ini gimana, Pak? Dia mau tahu semua hal dalam waktu berapa seket? Pakai sensor? Ketika dia ada melintas objek di depan, dia akan ngambil sendiri. Seperti Ethlare. Makakah? Mana? Ini? Oh, iya. Gak bisa diperbesar kalau layar. Dia bisa di zoom ketika sudah masuk ke komputer. Rusah. Rusah. Ada ya? Betina. Usah betina. Misalnya jantan bisa. Ini malam juga masih bisa foto? Bisa. Bisa. Pakai efrarat. Selain foto, video bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa video. Bisa foto. Oh, ini video nih? Ini jantan nih. Misalnya? Misalnya. Gak kelihatan. Ya, apaan tuh? Makakan. Hah? Matanya? Kaget gue. Selfie. Hehehe. 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 Dia bingung. Ini apaan? Gue kaget harus didepan tuh. Muka monyet. Dari sana ya? Bukit itu ya. Berarti tuh area tracknya satwa ya? Bulat balik. Artinya ini Mas cari makan. Bawang. Oh. Iya, jaru lintas. Jaru lintas satwa-satwa berarti dari sana? Iya Pak. Dari sana. Dari sana. Dia turun ke bawah sini. Ngelewati kamera trap. Kepoto. Ada berapa populasi yang udah ternyata rusak di sini? Secara keseluruhan sekitar 120. Eh, 130an Pak. Panorin. 130 ekor. Secara keseluruhan ya. Bukan di Pumalasa aja. Tapi di blok lain juga ada. Nah, ini kan satwa di bawahan ini cenderung bisa dibilang endemik. Kas. Seperti babi kutil itu kan gak ada di tempat lain ya Pak. Cuma ada di bawahan. Terus kemudian rusa bawean dengan rusa samar hampir mirip tapi lebih kecil. Gak mirip sama sekali. Gak mirip sama sekali. Jauh. Jauh. Itu apa yang membuat faktor penyebab hewan-hewan itu kok bisa beda dengan hewan di tempat lain Pak? Di sini. Ya dari karakter tempat hidupnya kan memang berbeda Mas. Jadi yang di bawahan ini kebanyakan untuk spesies-spesies tertentu itu memang hanya ada di pulau bawahan saja. Di babi kutil. Itu spesiesnya memang cuma ada di sini. Emang ada di sini ya Pak? Rusa bawahan. Rusa bawahan itu kalau ingat si Atung. Nah itu sebetulnya maskotnya si Game ya? Si Game. Si Atung itu rusa bawahan. Oh rusa bawahan. Dia lebih kecil. Dari ukuran dari rusa timur lebih kecil lagi. Oh ini ada babi kutil kerekam juga teman-teman. Ada babi kutil kerekam. Oh berarti tagnya itu termasuk tanggal, bulan, tahun, jam. Jadi enak buat identifikasi kita ya jadinya ya. Jadi ini jadi sumber data primer juga. Ketika kita mau turun ke lapangan kita lihat datanya. Dia munculnya jam berapa itu bisa kita ketahui. Ini kamera trap ini dari teman-teman pemegang izin edar TSL nih Mas. Sepertinya Mas Dika. Iya. Punya kewajiban untuk memberikan. Sudah dua. Dua ya? Dua kemarin. Langsung aku tuh yang punya. Tapi salah satunya punya kamu Pak. Punya PBKC ya. Memori diambil dulu. Diganti sama memori baru guys. Rekamannya luar biasa. Kita beruntung bisa melihat cejak babi kutil. Rusa bawahan yang menjadi ikon pulau ini. Ada juga monyet ekor panjang. Ini adalah bukti nyata. Betapa kayanya keaneka ragaman Hayati di Pulau Baweak. Tanya-tanya. Saya juga mau tanya-tanya. Kamu nyumbang dua kamera trap kan? Iya. Insya Allah nanti Panji Petualang juga sama ya Pak. Amin. Siap-siap. Tujuh. Amin. Tujuh. Pak ini berarti memang harus diganti ya Pak. Memorinya Pak. Tidak diganti. Tiap kapan Pak digantinya Pak? Satu bulan sekali. Satu bulan sekali. Satu bulan sekali. Satu bulan sekali. Musang Pandan. Musang Pandan. Oh Musang Pandan. Tapi sama dengan yang dia Pak? Hampir sama. Ketika kita mendeteksi adanya satwa yang turun. Ini kan saya dekat sekali dengan kawasan warga ya. Berarti sumber pakan di atas itu sudah berkurang. Ketika satwa turun dia pasti akan makan tanaman yang ditanam oleh warga. Konflik akhirnya itu. Ketika sudah dimakan tanaman warga. Kemahamannya apa? Merugikan masyarakat. Masyarakat. Akhirnya diburu. Ketika diburu habis. Menjadi punah. Nah oleh sebab itu salah satu kegiatan pengelolaan kawasan konservasi itu adalah Pembinaan Hata. Parameter pendukungnya adalah data yang dihasilkan oleh Kamerata Lab ini. Wah kita disambut sama Ma'luska nih teman-teman. Keong asal dari hutan Suwaka Marga Satwa. Dia sering skincare kayaknya Mas. Ini kok glowing gini ya? Glowingannya kan? Warnanya cakep banget. Ini jenis apa? Pak Gatut Pak Rahim? Masa lo karangbawean beringking. 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 Beringking kayu. Ini warnanya di atas itu Pak. Apa ya? Ananya di atas. Lalu menjari ke atas. Pohon-pohon itu. Bukan di bawah. Bukan di bawah ya? Maksudnya di atas itu jatuh. Itu aja. Ini banyak gak disini? Banyak. Bisa dimakan Pak? Tidak ya? Belum coba. Belum coba. Belum coba. Belum coba. Belum coba. Warnanya cantik. Kuning. Ada gradasi polet. Dari atas ke sini. Hitam-hitam coklat gitu temen-temen. Bagus banget. Ini makanannya ular Vareas Carinatus. Ular Siput biasanya makan ini. Iya. Kita rilis lagi. Nah temen-temen. Ini di sekeliling Panji sekarang. Kita lihat ada pohon lontar atau pohon kolangkaling. Ini biji-biji kolangkaling yang udah matang ya. Udah jatuh. Nah ini biasanya kalau bijinya itu suka dimanfaatin. Buahnya ini diambil. Jadi kolangkaling yang suka buat campuran es campur. Nah pokoknya itu kayak gini temen-temen. Nah ini pohon kolangkaling ini. Kadang juga disebut pohon aren temen-temen. Jadi sejenis pohon kelapa atau palem-paleman. Nah ini ada tangga-tangga di sini. Ini dibuat dari bambu. Dan ini biasanya digunain buat orang-orang yang manen air niranya. Air nira dari pohon kolangkaling ini. Nah air niranya itu nanti setelah diambil, disuling. Itu akan dipanen, diturunin ke bawah dan diolah di kampung jadi gula. Gula aren inilah yang menjadi komoditas unggulan produk buatan dari Pulau Bawean. Nah kelompok usahanya itu dibina oleh BBK SDA Jatim. Kayak apa? Kita langsung lihat ke sana ya, ke tempat pengolahannya langsung. Yuk! Di perjalanan berikutnya kami menuju perkampungan yang terkenal dengan produk gula merahnya. Di sini Panji berkesempatan melihat langsung proses penyadapan air nira dari pohon aren. Ya, kita sekarang sudah ada di pusat gula aren KTH Mustika Aren teman-teman. Ini adalah kelompok tani aren yang dibina oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam BBK SDA Jatim ya bang ya. Luar biasa memang. Jadi selain peduli akan konservasi, BBK SDA Jatim juga berperan untuk mendukung peran masyarakat terhadap usaha UMKM. Luar biasa diantaranya adalah gula aren ini. Gula aren. Ini berarti sejak kapan berdirinya nih? Kalau berdiri sudah hampir 3 tahun, tahun 2001 kita awal berdiri. 2001? 2001. Langsung dibina oleh BK SDA yang diikuti oleh Pak Nur Samsi. Pak Nur ini berarti ketuanya ya. Pak Nur dari tadi diam-diam aja nih. Untuk hasil dari gula arennya sendiri sudah berapa banyak per minggu mas? Kalau omsetnya kita alhamdulillah masih cukup lah untuk dibagi-bagi sama rata. Karena kita pakai persenang semakin banyak nyetor anggota atau masyarakat itu semakin banyak juga persenangnya. Kita bagi rata. Di sini Panji berkesempatan melihat langsung proses penyadapan air nira dari pohon aren. Warga setempat dengan cekatan memanjat pohon tinggi itu untuk mengambil air niranya yang nantinya akan diolah menjadi bahan baku gula merah. Meski tak sempat melihat proses pengelolaannya, hasil sadapan ini menjadi bahan utama berbagai bentuk produk gula merah khas dari Pulau Bawean. Assalamualaikum. Berarti kalau pembuatannya nggak di sini? Di rumah masing-masing. Oh di rumah masing-masing. Oh ini struktur pengurusnya nih. KTH Mustika Aren desa balik terus teman-teman. Coba. Ini binaannya ada di sini BBK SD Aja Tim. LHK. Di sini teman-teman. Wah luar biasa. Ini pesan aja bisa pakai barcode ya. Iya. Coba kita coba. Coba. Aku kalau coba pesen pakai barcode. Ansar. Oh ada langsung kontaknya. Ini aku save aja teman-teman nih. Kalau misalkan mau pesen kalian bisa. Bisa kirim-kirim ke luar daerah nggak? Bisa. Alhamdulillah bisa. Oh ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pesen produk dari kelompok usaha KTH Mustika Aren. Kalian bisa pesen nih produk-produknya diantaranya ada brown sugar. Ini yang kecilnya ya teman-teman. Ini yang berapa? Ini beratnya 400 gram. Ini berapa harganya? Ini Rp42.000. Rp42.000. Iya. Sudah ada harganya. Ini bukan original yang pakai jahe merah. Oh yang pakai jahe merah. Kita ada bahannya itu pakai jahe merah. Iya. Ini gula ini ya? Gula semut ya? Iya. Gula semut. Ini buat campuran kopi enak ini. Saya harus beli. Ini harus bawa ini nanti. Ini bisa dicoba. Ini yang pakai jahe merah. Ini yang pakai jahe merah? Iya. Saya coba dulu ya. Misalnya kalau orang mau ke laut itu semuanya pakai. Ini buat? Enghat. 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 Ini yang tadi topleksi. Enghat. Enghat. Wanginya harum banget ya. Bismillahirrohmanirrohim. Enghat. 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 Ini kalau bikinnya resepnya pakai hati sama pakai rasa yang luar biasa. Seperti ini rasanya. Enak sekali memang. Enghat. Ini kita ada beberapa produk. Ada yang cair. Terus ada yang gula semut. Ini yang original. Kalau yang bubuk. Original. Kalau yang ada jahenya, mungkin kehabisan kita, tapi stoknya masih aman. Panji tiba di lokasi di mana masyarakat sedang mengemas produk-produk jadi dari gula merah. Ada banyak jenis produk yang dihasilkan, seperti gula cair, gula jahe, gula semut, dan gula merah balokan. Ini cara ngebungkusnya juga, saya boleh bantu nggak, Bu? Kita cobain bantu ibunya teman-teman buat packing. Ini hasil akhir di finishing ya, dari kelompok masyarakat yang memproduksi gula aren di desa ini. Jadi, ada berapa kelompok, Bu? Semuanya totalnya? Ada 50 laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan, kelompoknya satu. Oh, kelompoknya satu. Kalau anggotanya ada banyak? Laki-laki perempuan, produksinya di perumahan. Kebun-kebun yang tadi kita di jahun turun itu ya, bentar ya? Iya. Kebunnya itu ya? Iya. Ini pakai daun kraras, teman-teman. Daun-daun pisang kering. Ini masih alami banget, ini benar-benar... Nggak pakai pengawet juga ya, Bu, ya? Jadi, ini ramah dan sehat. Ini makanan sehat, teman-teman, ya? Non-kimia. Non-kimia. Ini per satu kemasan begini, berapa beratnya? Ada yang satu kilo sama yang 800 gram. Ada yang kecil. Kita yang balut itu ada dua ukuran. Yang satu kilo sama yang 800 gram. Yang tangguh. Ini kalau di tempat saya namanya gula kaung. Kaung itu ya aren. Produk-produk ini dibina dan dikembangkan oleh BBKSDA Jatim. Menjadi salah satu sumber penghasilan utama masyarakat di sini. Hmm, luar biasa. Melihat bagaimana hasil dari alam bawean diolah menjadi produk berkualitas. Tujuan kedatangan aku ke sini itu pengen ngeliat nih UMKM yang ada di Pulau Bawean. Ternyata luar biasa. Ada produksi juga gula aren di sini. Dan rasa gula arennya itu istimewa, teman-teman. Enak banget. Tadi udah nyobain aku nyicipi satu. Nanti mau coba beli untuk oleh-oleh juga. Ya harus itu. Betul. Pokoknya semangat selalu buat teman-teman, buat mas dayat, buat ibu, buat kakaknya. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan terus berinnovatif. Agar bisa menghasilkan dan memiliki karya yang macam-macam dari gula aren ini. Kata kuncinya satu. Kawasan terjaga, masyarakat sejahtera, ekonomi meningkat. Mantap. Sebelum kembali, saya tentunya tak ingin pulang dengan tangan kosong. Gula merah khas Bawean ini jadi oleh-oleh wajib. Melihat betapa masyarakat di sini mengolah hasil alam dengan penuh kearifan lokal, ini menjadi pengalaman yang sangat berharga. Terima kasih kepada BBK SD aja tim dan masyarakat setempat atas sambutan hangat dan pengalaman yang tak terlupakan. Nah, teman-teman, ini bukan akhir dari petualangan di Pulau Bawean. Setelah ini, nanti malam, Panji akan ikut dengan tim BPK SD aja tim untuk melakukan monitoring ular di sekitaran area penangkaran rusak. Nah, di sana kabarnya ada satu sungai yang isinya ular semua. Atau habitat ular di Pulau Bawean. Oke, tunggu petualangan Panji berikutnya ya, masih di Pulau Bawean. Dan tentunya, kita selanjutnya akan melakukan eksplorasi penelusuran sungai ular di Pulau Bawean. Masih di Panji Petualang TV. Terima kasih. Salam Lestari, salam konservasi, perusahaan alam, sadar Lestari. Bye-bye, teman-teman. Sub indo by broth3rmax